Assalamualaikum Masih bersama Automotive Channel Channel Lewang Bengkel Saya Di depan saya ini adalah Lori Nissan Yugi ya bro ya Sisinya 390 GKI Kalau tengok dari depan Kepalenya besar Tapi sayang Dia punya XL belakang nih Dia cuma satu bro Lepas itu terelah Cuma dua XL Tunggu sayang Kalau sisi dah besar dah Ini kalau dapat double XL Lagi cantik Kita lihat Penampakan dari luar Tuh Drivernya ini bro Nah Tepinya driver Kita lihat Kita lihat belakang Ini 6 api Oke bro Kita tengok dalam Ini betul-betul baru Tepuk? Amin Tepuk 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 hai 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 tinggi loh tengok kan naik 123h sekarang kita naik dalam kita lihat Hai bagaimana dia punya dalam luas sekali bro kalau dari dilihat dari depannya ya Hai kelihatan sempit Hai sempit Hai cuma bila kita masuk hai 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 setiap sekali bro Hai bedanya apa dashboard ini sempit dia lebih pendek ke depan Hai Ken nih Hai lebih pendek ke depan makanya untuk belakang kita nggak sangka kalau lihat dari luar kan kayaknya sempit tapi luas dulu dalamnya luas luas terus tengah ada sebuah kursi tambahan yang kecil kayak ini terus kursinya pun belasana memang masih terbungkus lagi soalnya ini kendaraan memang baru bro terus kita lihat belah atas di atas di sana enggak ada laci ya cuman ini seperti ini bro kanan kiri sama ada tempat barang mungkin kertas lah disana tuh ada duga terus belah sini ini untuk spesifikasi dia oke terus di tengah sini tengah memang ada satu satu laci aja dengan lampu yang tepi tengah enggak ada lampu dengan disini kita bisa matikan disini tuh switchnya Hai ah oke terus sekarang kita lihat bagian bawah untuk nisan-nisan yang lama biasanya untuk tempat views ada disebelah sana sebelah kebelah bawah Hai ah dia ialah sebelah bawah disitu sini tapi ini mungkin disini nih ini ada tempat di sini Hai terus untuk bagian dashboard Hai ini biasa ini Swiss untuk kalau menggunakan bilun ya tapi ini menggunakan spring dengan yang ini semua terus ini biasa macam saja tuh cas terus ini kontrol untuk ekon ini untuk blow ikon 1234 nah ini sama ikon juga terus radionya cuman disini tempatkan disini kalau belah sini Hai ini mungkin ini kosong semua ya sini Hai terus kita lihat belah sini Hai untuk depannya untuk speedometer memang simpel sekali Hai ah cuman ada dua kontrol untuk kontrol jarum ya ya ini untuk seperti biasa yang Anda ketahui ini adalah minyak Hai minyak ini kontrol minyak terus ini kontrol air terus ini rpm Hai ah ini rpm Hai terus ini speed meter Hai ah ada kontrol pintu bro itu kalau kita buka di terbuka coba saya tutup hai 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 ah kalau ditutup dia mati saya nyalakan lampu biarlah agak terang haa oke terus Hai di dalam saya coba lampu Hai ini ada kong ada 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 minyak hai 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 terus ini adalah kontrol angin Hai anginnya di tengah menggunakan digital bro oke terus pindah sebelah kanan ini seperti biasa ini adalah untuk kontrol lampu besar depan jadi dia untuk adjust dari bawah naik sikit kurang naik jadi adjustnya disini 123 123 123 ini untuk lampu depan ini kosong bro terus di sebelah steering kita lihat sebelah steering kalau untuk lori-lori jepun yang kayak fuso untuk lampu ada kontrolnya di sebelah kanan lampu untuk wiper sebelah kiri terus untuk yang ini nissan udd ini semua lampu ada sebelah kiri untuk signal apa semua sebelah kiri bro ini macam biasa ini off ini kontrol untuk lampu lampu ini lampu kecil atau paking Hai menandakan ini kalau lampunya nyala terus inti lampu besar ini lampu besar ini lampu besar ok matikan balik ini ini atas bawah atas bawah atas bawah itu menggunakan naik atas lampu terus belah kanan untuk wiper ini wiper bro drivernya nak balik sabar bos ini ini biasa double signal double signal belah sini kalau fuso si belah kiri fuso belah kiri tapi ini belah kanan terus kita lihat belah sini ini seperti biasa ini ada ada lampu ini lampu untuk spotlight belakang di bagian kepala ini cuma untuk biasanya ini untuk paking kalau kita parkir kita nggak usah hidupkan ini tekan sini ini sudah hidup lampu depan semuanya ok kita pergi ke batang gia untuk speed meter untuk gia meter ini menggunakan high low gianya ini 1 2 3 4 5 6 6 gia tapi dia high low high low berarti 6 6 12 gia terus kontrolnya kalau high lihat ada gambar kura-kura ini menandakan kalau gianya berarti low atau rendah atau kayak siput kura-kura jalan terus sini bro ini ada brake trailer ini bro ini adalah brake trailer terus yang ini untuk handbrake ini handbrake biasa biasa packingnya nah kita tarik kayak gini loh nah ini packing lepas nah ini tarik terus untuk tingkap tingkap biasa nah biasa terus yang ini kanan yang ini lock seperti biasa ini bro simple ok bro inilah keadaan dalam lori nissan ud 390 ok mudah-mudahan bisa menambah kita pengalaman walaupun kita nggak bisa naik langsung ke lori kayak gini tapi kita mudah-mudahan dengan adanya video ini kita bisa tahu bro nah kayak itu ya bro ini jarang bro masuk sini baru soalnya ok aduh tinggi bro aduh terima kasih banyak jangan lupa tinggalkan like dan komen yang tahu tentang lori nissan ud twister ud ud trick twister dan yang belum subscribe itu silahkan subscribe channel channel otomotif karena masih banyak video-video yang menarik eh di perbengkelan ok terima kasih banyak semoga bermanfaat dan assalamualaikum terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih